bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrohmanirrohim kita bisa ketemu kembali di pembelajaran IPS yaitu ilmu pengetahuan sosial untuk selanjutnya mari kita simak video pembelajarannya nah untuk kali ini bapak akan membahas tentang yaitu interaksi manusia dengan lingkungan kita lihat contoh gambarnya yaitu Gunung Izen Gunung Izen adalah salah satu gunung berapi aktif di kawasan Banyuwangi Jawa Timur kawah Gunung Izen yang tampak indah dimanfaatkan masyarakat sebagai objek wisata kawah tersebut juga dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan penambangan belerang hingga saat ini kita lihat gambar selanjutnya para penambang belerang berjalan selama dua jam untuk bisa sampai ke puncak Gunung Izen setelah itu mereka menuruni lereng terjal untuk mencapai kawah di daerah sekitar kawah inilah mereka menambang belerang cerita di atas menjadi contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan alam kita lihat selanjutnya yaitu interaksi lingkungan kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya setiap hari manusia berinteraksi dengan lingkungannya baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial interaksi manusia dapat dibedakan menjadi dua yaitu interaksi dengan lingkungan alam dan interaksi dengan lingkungan sosial nah jadi interaksi manusia dengan lingkungan alam interaksi manusia dengan lingkungan alam terbentuk secara alami manusia membutuhkan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan alamnya nah artinya lingkungan alam mempengaruhi kehidupan manusia dan sebaliknya manusia juga dapat mempengaruhi lingkungan alamnya nah mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini semoga ada manfaatnya tetap semangat ya dan selalu jaga kesehatan wa bil-tapiq wal-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh